Halo assalamualaikum bunda bunda bagaimana kabarnya bunda bunda dan teman-teman hari ini semoga bunda dan teman-teman sehat selalu ya bun ketemu lagi dengan aku mak gendepina kali ini aku mau post video aku yang harusnya aku posting kisaran 4 hari lalu acara mau nyekar almarhum bapakku ya bun tapi waktu itu hujannya lebat banget akhirnya aku patah harang dan balik ke rumah malah di rumah ada musibah kanopi lotengku seperti yang aku post di video terdahulu bun nah kali ini karena cuacanya cerah aku lanjutkan acaraku yang kemarin tertunda mau nyekar bapakku bun ini aku sudah sampai di pemakaman yang terbesar di kotaku ini ibunya yang jaga pemakaman bun aku biasanya datang kesini itu bisa dibilang rutin setiap satu bulan sekali ini makam bapakku ya bun udah kisaran 13 tahun yang lalu almarhum meninggal nah tadi waktu aku beli bunga itu enggak aku videoin malu karena aku kan bukan bukan siapa-siapa tau-tau video-video nanti ya kalau penjualnya mau kalau enggak mau jadi rame kan tuh ini aku beli bunga tapi kayaknya karena musim hujan air akhir ini bunnya kayak nggak begitu bagus juga biasanya ada yang makar yang bagus-bagus segar-segar gitu bun ini tadi kayaknya udah lemuk-lembuk gitu padahal aku enggak beli yang kecil loh beli yang agak lumayan sedeng lah biasanya aku tata kayak bentuk sahur gitu gitu ya bun karena kan bapakku kan mau maaf mau muslim nah ini aku pilih-pilih dulu tapi kayaknya enggak maksimal sih bunganya yang masih putus segar gitu bunga mawarnya biasanya aku kesini itu karena aku kangen banget bapakku atau aku lagi sumpek banget daripada aku cerita ke orang yang salah atau kalau enggak habis aku berkeluh kesah ke Allah biasanya aku belain kemaripun meskipun jaraknya itu antara dari tempat tinggalku sama di pemakaman umum ini lumayan jauh lah kisaran kalau jalan kota itu 30-40 menit aku itu di kota bagian yang timur nah pemakaman umumnya ini agak ke barat gitu jadi bisa dibayangin kan bun nah aku biasanya kalau kemari itu ya sambil tak bersih-bersihin sambil tak cabutin rumputnya terus aku ya kayak ngomong aja sama orang yang masih ada gitu aku berpendapat sih pasti bapakku masih masih mendengar sih melihat juga walaupun bapakku enggak bisa menjawab ya bun tapi insyaallah lah semoga apa yang aku pahami itu ya memang seperti itu adanya ini aku pilih-pilih lagi aku lihat lagi kok mawar merah putihnya enggak ada yang utuh tapi mau gimana mungkin karena cuaca ya bun ini benda-benda yang orang cuaca emosif itu pasti seneng ya bun ya dijaga yang baik ya bun orang cuaca ya kalau utuh kayak gini itu kita jadi enggak punya waktu untuk utuh muka paling cuma ya biasanya siarah seperti ini bukan karena mau puasa atau apa ya kalau aku memang biasanya sebulan sekalilah aku usahakan untuk rutin kemari kalau kakak-kakakku sih kebetulan mereka pada di luar kota dan mereka punya kesimpulan juga jadi mungkin mereka kirim doa selalu buat papaku ya bun kalau mamaku sekarang masih sehat sih Alhamdulillah tapi tinggal sama kakakku di kota lain ini aku coba tetap tabur-taburkan bunga ya bun sebenarnya sih kayak gini ini enggak perlu aku videoin ya tapi aku enggak tahu mau video apa di rumah karena aku sumpah aja kalau di rumah lihat lotengku itu masih seperti itu udah 4 hari ini aku takut kalau hujan karena berapa hari ini pun hujannya pakai angin gitu paling aku cuma bisa doa aja ya Allah kalau pun harus hujan hujan lah kalau pun mau pakai angin monggo enggak apa-apa tapi kalau bisa jangan kenceng-kenceng ya Allah aku takut aku takutnya itu kalau kanopinya terbang kalau terbang langsung ke kebun di belakang enggak apa-apa ya bun enggak ada korban enggak ada yang dirugikan tapi kalau dia jatuh ke rumah tetangga kan malah tambah banyak biaya yang harus dikeluarkan tapi ya mau gimana yang namanya cari tukang itu enggak bisa langsung ya bun mungkin tukangnya juga sibuk banyak pekerjaan atau mungkin itu paham itu pun ada pekerjaan itu di jalan aja sama yang bismillah yang tak buka buka-buka aku sudah anak-anak yang tak buka pekerjaan aku juga sudah mulai habis aku takutnya sebenarnya ada satu makam lagi sih tempat kakak perempuan yang posisinya itu beda lokasi tapi masih di satu area makaman umum terpisah di kotaku cuma kalau di tempat kakakku itu aku takut karena di sana itu banyak itu yang orang-orang tongkrong-tongkrong bapak-bapak gitu dan ini makamnya kakakku itu masuk menjorok ke dalam begitu aku doa dulu ya bun untuk bapakku ya bun kalau udah gini agak sedikit lega bun aku gak suka kemana-mana sih kalau tujuannya gak jelas paling ya seperti ini kalau sumpah ke papaku kalau habis nganter anak sekolah ya di dalam rumah keluar paling cuma belanja atau cari kebutuhan apa udah aku masuk lagi ke rumah bersih-bersih terus terinspirasi dari bunda-bunda aku bikin video bukan bermaksud teriak atau pamer atau bagaimana hanya saja semoga memberikan energi positif jadi bunda-bunda juga bisa bersih-bersih rumahnya juga banyak-banyak bersyukur dengan kondisi rumahnya sekali lagi terima kasih kepada bunda-bunda dan teman-teman yang sudah menonton video-videoku meski perlambat eh meski perlambat meski gak begitu pesat naik turun grafiknya tapi aku tetap terima kasih terima kasih sudah eh terima kasih juga kepada yang sudah menjadi subscriberku Alhamdulillah semoga semua sehat selalu dilancarkan rezekinya pokoknya terima kasih ya bunda-bunda dan teman-teman semoga dilancarkan rezekinya semoga disihatkan selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati